Ulan enak lah, dia udah tau pengalamannya udah tau, jadi maininnya udah gampang, nyaman lah sama Ulan Guritno. Si Ulan. Ulan-lan. Wul gini Wul. Gini seru banget. Di atas itu tuh? Bukan. Siapa tau ya kan? Jadi ini adalah alam di atas gitu. Keset aja ya. Selesai sholat sunnah, terus gue cuman berdoa doang. Yaudah gue berdoa, tapi disitu gue cuman berdoa. Kalo memang hamba boleh disini, izinkan hamba lebih lama disini. Itu depan gue diusir. Gue udah gini aja. Dia alam hati gue, kalo gue diusir ya Allah. Udah gue berdiri. Teman gue ada sujud. Karena gue gak mau sujud, karena gini. Gue tidak mau membohongi. Kalo memang bukan rejeki, bukan rejeki. Kejar setoramu. Kejar. Lakukan. Dengan bahagia. Penuh tawa. Semoga. Delamu. Mendapatkan. Tuahnya. Gini bang. Gini gini. Karena kan mau kebutuhan untuk karakter. Tidak lu emang. Demennya gitu. Udah-mere-mere-mere-mere-mere. Fak-fak-fak-fak-fak-fak-fak-fak-fak-fak-fak-fak-fak-fak-fak-fak-fak-fak-fak-fak-fak-fak. Kita mulai dari fak-fak-fak-fak-fak. Teman-teman, hari ini kita akan datangkan para... Oh, gak beneran! Ini, gue beneran gak beneran gak? Risky... Risky siapa lak? Risky juga, si eki juga begitu. Gak udah-tag beneran! Nonton, bro. Gak ada bunyi cetit gitu-gitunya sih. Gak ada disini. Keren. Ini adalah kedatangan bapak-bapak yang sayang anak dan sayang istri teman-teman. Panutan-panutan gue ini. Rokil. Bapak-bapak aktor gue. Tarabudiman. Family man. 10 tahun dulu dong. Suami-suami masakini. Sisir aja gue kawin gara-gara Tarabudiman kawin sih. Gue ngeliat kehidupan dia enak gue kawin juga. Lu kan duluan kawin. Gue juga boleh dong. Emang panutan harus ada urutannya kan gak lah. Bapak sudah berapa tahun? Kawin? Iya. Pertanyaan bagus. Ingat gak? Ingat gak? Jabi gak bisa cepet-cepet tar dulu dong. Bapak inget gak pak? Bukan nikahnya, nikahnya tahun dulu dong. Sembilan tahun, sembilan tahun. Bukan nikahnya nih. Ingat, ingat. Tapi kan gak bisa langsung kuat. Tanggal berapa? Tahun berapa? 7 Juni gue. Tahun? 2015. 2015. Anjing. Gue ketuker antara 7, 6 atau... Juli gitu loh. Belum lama sebenernya itu. Belum lama sebenernya itu. Belum lama sebenernya itu. Lama itu? Ada yang belum lama. Belum lama keluar antara juga kan. Kalau gue masih. Halo lu. Kenapa? Gue udah hampir 7 tahun. Udah 7 tahun. Karena 2017. 2017. Jadi tau, soalnya tadi pertanyaan kan udah dikirim. Dianjirin hafalin. Enggak, kagak ada ini pertanyaannya. Bulan apa bulan? Bulannya? Ya udah bulan April lah. 22 April. Udah dateng. Gue ngasih cepe di Amplopo. Mulaksinya. Mulaksinya. Standart kawinan sama cepe kan gak dinamain kalo dia. Jadi cepe aja. Kalo dinamain boleh lah dikit. Dolar tuh di dolar? Enggak. Cepe Rebu. Suarong Hatta masih. Lama-lama banget dong. Siapa sih sekarang? Bukan. Beda-beda. 200 ribu masih dong. 100 ribu masih. Masih dong. Dulu masih ada yang merah-merah bulet tuh. Iya, ada plastik. Itu paling bagus ya. Itu paling oke. Itu paling oke. Duit keliatan tuh. Duit keliatan. Oh sponsor. Manjir. Gitu. Bis-bis. 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 Jangan lupa beli fog sticks temen-temen. Iya. Iya dimana tuh? Hah? Di toko-toko terdekat kalian. Di toko-toko apa? Hah? Wah? Taro sekarang pake tattoo kelinci. Itu apa? Gue udah apa? Itu semua. Kasar banget deh. Ngomong sponsornya kasar banget. Dan kamu bisa liat tayangan ini berkat... Gak usah langsung. Gak usah langsung. Gak usah. Gak usah langsung. 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 Tayangannya ini dia. Gak usah langsung. Bagus. Gak usah langsung lagi. Bagus banget sih. Bagus deh buat pake malem minggu gitu. Keren. Mau ping-ping gimana gitu. Anak-anak skena. Dan suami-suami masa kini ini. Kita jualan gak? Bisa didapetin. Online. Gak usah. Gak usah langsung. Gak usah langsung. Yang bisa dapetin ini. Iya, kita gak dibawain ya? Ya, udah yuk. Dibawain. Dibawain. Oh ada, ada. Marahin gelas-gelas kaca juga ada. Gak usah. Apalagi semuanya bawa sini. Gak usah langsung. Gak usah langsung. Gak usah langsung. Gak usah langsung. Gitu dong. Terima kasih kak Santi. Emang ini Santi namanya? Wah. Gua ngerti. Santi. Ini, ini ya. Iya. Ntar deh. Sandi. Sungi-sungi masak. Iya. Gitu. Tulisannya S.N.I. Sudah nanya istri. Temen-temen cuma 1.500.000 rupiah. Hahaha. Dan lu bisa dapetin di YouTube shop di bawah sini ya. Hahaha. Bisa udah ada tuh sampe-sampe gitu. Siap ya. Oke. Keren. Suami-suami masa kini. Iya. Ini udah yang ketiga. Tiga. Main laku dong berarti. Iya. Maksudnya kenapa masih promo gitu kan. Udah sampe banget. Iya. Iya juga ya. Iya juga. Cuman. Iya. Kalau gue ya disuruh aja sih. Enggak. Karena sebenernya banyak kan di video itu. Seri-seri itu ada. Ada yang satu terus gak kedengeran lagi. Iya. Ada yang dua terus gak kedengeran lagi. Iya betul. Kita sampe tiga. Tau deh kita masih akan kedengeran atau engga. Tapi sementara tiga ini aja pasti. Ini suami-suami masa kini. Ini yang ketiga. Berapa episode? Episode nya masih 8. Jadi yang pertama itu 12. Yang kedua itu 8. Yang ketiga tetap di 8. Semuanya? Iya. Karena. Kenapa seperti itu? Masjakan nih. Mana bisa. Cuman nonton di video. Kalau gue nontonnya di video. Karena gue langganan buat bola kan. Iya sama-sama. Langganan buat TPL gue. Oh iya iya. Yang paling mahal tuh berapa ya? Pokoknya yang paling mahal lah. Karena ada championnya. Ada champion. Champions 5 gitu-gitu lah. Gue juga paling mahal. Tahun lalu karena tim gue gak masuk champion. Gue gak mahal-mahal banget. Ya sekarang karena tim gue masuk champion. Gue ambil yang paling mahal. Emang lu suka apa? Liverpool. Wiss. Gue semalam nonton tuh. Lu apa? Gue.. Aes Roma. Wah. Lu serius? Terima kasih gak. Kan salahnya dari Roma, Ali dari Roma. Betul. Ada ikatan batin lah. Iya. Betul sekali. Ngapain dia salahnya. Terima kasih. Liverpool sama Aes Roma. Kan buat Toti banget. Tarang. Buti kan Toti. Toti ini nomor 10 gue tuh. Oh iya bener. Keren. Kan lu main random juga ya. Yoi. Mabok. Nama anaknya.. Pras tuh lucu-lucu lah deh. Goku. Gohan. Gak ada Goku gak ada. Oh iya. Gohan. Iya. Goku tuh anaknya.. Erick Scranti. Erick Scranti. Oh iya bener. Erick Scranti Goku juga. Lo Gohan ya? Gohan. Gue bikin tato nya juga sih. Terus.. Anak yang kedua Goten. Gak ada. Gue tuh rencana ngasih nama.. Piccolo. Tadinya. Tadinya. Terus bini gue ngakak. Sambil nonjok. Hahaha. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Jadi gak. Jadi gak. Nama anak kedua. Gak ada. Nuga dia. Nuga tuh artinya. Nanti gue whatsapp ya. Tato nya juga. Random kan. Yoi. Coba dong liat dong. Tato nya. Tato gue. Yang pertama dulu ya. Ini dulu deh. Apa nih. Ini dulu nih. Nah. Ini si tukang tato nya yang mabuk. Hahaha. Jelas gitu dah. Jadi sebenernya kayak. Gue kan suka sama. Waktu itu sama. Stone Island kan. Jadi apa-apa tuh kayak. Gate Stone gitu. Gate Stone Island. Gak paham. Gak paham. Gak paham. Gak paham. Gak paham. Lo kan suka airspu juga. Kenapa gak airspu. Ya nanti aja lah. Gak perlu salah kan. Maksudnya gue tato ya. Gitu. Terus yang kedua. Ini. Dibikinin sama temen gue. Ada yang namanya Bobby. Itu paling gue suka tuh. Bobby Bugs Books ya. Bukan. Bobby Nasution. Bukan. Bobby Bali. Bobby siapa namanya. Bobby. Kucing presiden. Bukan. 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 Gitu. Iya beda. Ini. Anak gue sama istri gue. Kagak mirip. Anak gue sama istri gue mirip. Engga ini maksud. Sketch dia. Jadi sketch. Dia nyamping gitu bak. Yang kesini tuh dia. Yang kesini tuh kalian. Nah. Tinggal anak gue yang paling kecil. Nanti lu tambahin lagi. Gue tambahin lagi masang gue. Lemes banget ya tato. Eh. Itu karena itu. Yang pertama kali yang gue buat. Untuk mendapatkan izin adalah nama. Bokap nyokap gue tuh. Wah anjir. Wah anjir. Meluk. Nyokap. Bokap lu namanya Benny. Oh iya. Anak ke Benny. Anak ke Benny. Benny. Bokap lu nonton gue gak enak dong. Yang terakhir. Segini. Jangan liat nih. Malu nih gue. Ayo. Apa-apa. Gak apa-apa. Liat nih. Tuh. Wih. Iya. Kacang. Ini ya. Karena memang ini disponsor yang lebih. Cuma liat. Pak ini tato asli. Apa. Ini emang. Di tempe. Serius itu. Gak jadi ini tuh sebenernya ada maknanya. Apa maknanya. Playboy. Playboy lah. Kelinci banget. Playboy. Bukan mainin perempuan pasti. Benar. Kalau playboy ya. Kalau playboy ya. Tapi. Tukang kawin. Kelinci kan gitu. Kalau gue punya. Kelinci tiap bulan ngeberanak mulu kan. Iya betul. Iya pak. Oh. Kalau gitu. Sebelah kelinci lagi lah. Jadi ini tuh sebenernya. Karena si tato kelinci ini. Akhirnya. Karakter di suami-suami masa kini tuh. Si Tobi. Tahu. Yang sebenarnya. Apakah. Itu yang buat dia. Apakah dia. Mau jadi kawin atau engga. Hmm. Tapi gue rasanya kawinnya udah. Nikahnya belum dia. Oh gitu. Oh gitu. Kawin terus dia. Dia kan konsepnya emang gitu. Hit and run hit and run hit and run. Tato ini karakternya gimana sih? Ini lebih kenanya ya. Kalau pertanyaan gue kan wartawan standar gitu. Karakternya gimana? Gak usah. Gak maaf. Latihan aja siapa tau lu dipake buat host pagi-pagi ambiannya. Oh iya. Pembuatan ini berapa lama? Tobi. 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 Tobi kan karakternya udah kebukaan juga di episode. Di season 2. Di season 2. Paling bangsatnya Tobi. Paling bangsat. Kenapa dia bangsat? Karena ya memang sebenarnya dia gak percaya sama yang namanya sebuah ikatan cinta gitu. Jadi kayak. Ya namanya juga sinetron kan mana percaya kan. Itu kan dibuat soalnya. Jadi. Serius. Serius. Maksudnya sebuah ikatan cinta. Oke kita kembali lagi. Ya sebuah maksudnya dia gak percaya sama yang namanya. Mabuk dong nih. Barang bagus bro. Makanya belum balik ke sinetron lagi bro. Nahap sugap. Jadi emang sebenernya dia gak percaya sama ya sebuah ikatan lah. Dia ngerasa kayak. Cewek tuh cuma buat main doang. Ya udah gue. Mendingan punya banyak cewek. Ngapain gue sama satu cewek. Kayak temen-temen gue yang terkungkung jadinya. Tobi apa Tara sih? Tobi. Tara Tara gitu juga? Stop Framing. Aku cuma nanya doang. Mas Diliin gue. Tolong, tolong, tolong. Lanjut, lanjut, lanjut. Itu gue gorengan. Gorengan sama Tio. Bang Ringo minta gorengan. Gorengan Tio. Gak, kalau maksudnya ada. Ini settingan gorengan rawit gitu-gitu. Ada. Bisa dicariin. Langsung Tio, panggilin Tio. Kayak bener loh. Ada. Disini apa? Gak ada. Gak nanya doang. Gak nanya doang. Gue cuma biar. Ada gimana? Kalau ada gimana? Yang seru. Gak usah ngerepotin lah. Yang ada di rumah aja. Maaf ya Tio. Gak pake gula. Ya, tetap. Lanjut. Lanjut. Kakak lu. Ade gue. Ade gue. Yang suka dibully. Jahat lu. Jangan diframing. Kenapa yang gue bully? Gue pukul. Jadi. Tobi itu tuh emang gak persen sama. Yang namanya pacaran lah. Sampai akhirnya di season 3 ini. Dia ketemu sama satu cewek. Yang akhirnya buat dia tuh ngerasa kayak. Wah kayaknya. Dia nih. Yang bisa ngerubah gue. Dan Tobi tuh mau berubah. Ternyata ada sesuatu yang tidak beres dengan wanita ini. Siapa nih dia nih. Apa sih. Backgroundnya dia. Karena. Selama ini. Yang dari season 1. Eh dari season 2. Ketiga tuh. Justru yang kedua tuh. Tobi tuh lagi sakit-sakit hatinya. Lagi ancur-ancurnya. Wah dia berubah-berubah mulu ceweknya. Season 1, 2, 3. Berubah-berubah mulu. Terus. Ini yang ketiga juga beda nih. Karena dia punya gitu. Sesuai pemilihan Pak Darto. Iya. Masih ikut ayam Pak Darto. Cocok banget. Carakter Rasa. Apa tuh setiap testy? Engga sih. Engga sih. Engga sih. Engga tuh kan gue cuma ngeksi nama-nama aja. Lo sulit gak memerankan ini? Engga. Kenapa enggak? Karena satu. Ngambil dari base. Pengalaman pribadi, ya. Pernyata. Yang kedua tuh gue melihat. Sesuatu hal yang gue tidak pernah jangkau. Dari perlakuan temen-temen gue. Iya tau dong. Wih temen-temen gue kan lu liar-liar banget Maksudnya lu ngeliat temen-temen lu terus Sehingga lu jadiin disini Temen-temen ya Ya maksudnya banyak lah Cerita-cerita yang gue kayak ngerasa Oh ini bener lagi relate di tahun 2015 Atau 2011 sampe 2015 Hal ini tuh terjadi memang Bahkan ketika gue lulus SMA Banyak ketika gue Mengenal dunia malam tuh emang Ini tuh ada gitu cowok yang Flamboyan ini tuh ada Sampai gue nonton film-film Hollywood kan sebenernya ada Disitu Gue ambil aja Gue kan tipikalnya gitu ATM Beda pergolongan gue Motor Hei kita kan satu motor Satu pergolongan motor nih Emang gue mau baik-baik Maksudnya bukan disini semuanya Tapi disini Yang baboknya Rese kan karakternya Bang Tanta Ginting Wah dia mah Hidupan asli juga Rese dia Orangnya ada disini Tanta tuh marah ya Hei tai Enggak tuh kalau mabok Wih lebih kacau daripada gue Kenapa Lebih kacau daripada lu Lu gimana ya Bang Hidupan asli juga Hidupan asli juga Hidupan asli juga Orangnya ada main untuk main Mulu kan nyanyi aja gitu ya Kalau di instagramnya kena olahraga apa Ya jago olahraga aja Iya marah Tapi kacau lah dia Tapi emang asli juga Cuman begitu kena minuman tuh Tanta yang tadinya extrovert jadi Lebih extrovert Lebih banget gitu Tiba-tiba Guys Rese dong Rese dong Justru enggak justru menghibur Oh rese 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 Gue tuh tuh hibu Tapi kalau buat orang lain kan Dia gak tau Serah kan Dia gak pergi ke tengah sama kita Iya sih Makanya pas di nonton IP nya Bang Press seriesnya Kayak nge-acting Bang Press Iya kan Semuanya Gue acting Enggak Nah kan soalnya Bang Rigo kan disini Sebagai suami yang doyan party kan Iya Enggak Oh yang season 1 iya Season 1 Season 3 ini gue udah selesai Amah istri gue Oke Punya pacar baru Ulan Gu Ritno Wow Kebanyakan itu Kita tau Sebelumnya di video Juga memainkan peran di Open B.O Iya 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 Ulan Gu Ritno Ini actingnya apa nih Bagus actingnya Bagus actingnya Oh actingnya Yaudah gak bisa diomongin lagi kalo acting Actingnya Bagus Bulan Gu Ritno Terus 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 Ya udah Akhirnya gue Punya hidup baru lah Kan semua cowok kan Gue gak tau ya Kalau misalnya abis keluar dari hubungan sebelumnya Masuk hubungan baru tuh Kikuk lagi Cara pendekatan gimana Ya Cara buat Mau kemana nih arahnya Beneran mau kawin atau engga Nah kalo gue tuh Season 3 ini Disitu tuh Karakter gue Bermainnya disitu Gimana kedeketin Ulan Gu Ritno lagi Gimana caranya Gue pengen tau kan Ini kan soalnya Karena Ulan Gu Ritno Gue belum pernah ketemu malah Aktor tuh gimana sih caranya kalo kita bertemu dengan orang baru lu Tapi sebelumnya udah pernah main sama Mbak Ulan Belum Karena lu panggil Mbak Ulan Kan gue nanyanya lu Karena lu saudaranya Karena impar lo Adalah imparnya Ulan Gu Ritno Sebenarnya lo Gitu Jadi Ulan Gu Ritno kebetulan orangnya santai kan Menyenangkan Dibantulah sama dia Kayak Kalo makanan Lu terus terus pikiran makanan dikit apa Lu bilang Kayaknya ada donat enak disini Pesen Gitu Langsung cepet dia Cepet Pokoknya siapapun yang bersama Ulan Gua yakin orangnya bahagia Betul Tapi masuk ke karakter Ini untuk masukin karakter Kan menjawabannya bukan karakter Oh gue Iya Gimana 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 Gini! Gini banget ya. Yang emang masih tibul. Gua besok akrab banget gua. Tapi enak, bulan gurito enak. Makanya gua untungnya pasangan gua dikasihnya bulan gurito, gua bersyukur. Seru. Seru. Berapa lama persyutingannya ini? Yang tiga. Yang tiga selama bulan puasa. Lu puasa kemarin? Iya kan. Tahun ini? Iya bener ya, selama bulan puasa. Jadi sebelum lebaran udah dipastikan kelar. Kayak gitu. Ga puasa apa nih bang Ringo? Weee. Emang. Enggara. Enggara. Ada yang puasa ada. Ada yang puasa ada. Ada. Puasa kok kita bukannya? Taruh secara buka puasanya enak-enak. Ini coklat taktinya nih. Yang engga ada juga lah ya. Ada. Karena ada beberapa scene yang kayak. Ini gimana nih? Karena kita gini. Ini yang season tiga ini syutingnya cukup unik. Jadi ada satu apa namanya. Satu hari. Dimana kita harus selesain set itu. Itu Pras. Lu bayangin. Untuk series. Satu hari itu kita bisa tiga puluh ya mbak. Tiga puluh scene. Engga lah. Engga lah. Engga. Oh sehari tiga puluh scene? Engga. Engga. Itu di kejadian khusus aja. Oke. Kejadian khusus kalau. Tapi ada kan. Ya ada. Tapi maksudnya. Ada tiga puluh scene. Ada. Tiga puluh scene. Sehari. Karena emang kita harus nyelesain set itu dulu. Karena set itu tuh udah ga bisa diambil kemana-mana lagi. Kejadian luar biasa lah. Biasa persyutingan kejadian luar biasanya suka ada gitu. Iya. Tapi normalnya sih ga nyampe segitu. Tapi dia bukan. Kalau film kan biasanya. Susah ya ngambil sehari tiga puluh scene tuh. Kan udah terkonsep. Kalau film. Kalau gue ya. Kalau drama. Pernah ga pak? Film sehari tiga puluh scene? Engga pernah. Engga pernah kan. Pasti kan cuma kayak. Berapa? Paling mentok dua belas ga sih pak? Dua belas. Dua belas. Ini jarang pak. Tujuh scene gitu. Lima. Itu pun drama ya. Iya. Tapi ini karena. Karena itu udah. Balik lagi. Ngomongin season tiga. Semua persiapannya udah mateng gitu. Terus. Beda kan. Persiapannya bukan dari kayak awal lagi. Kalau misalnya dari awal lagi lo harus. Worship dari awal lagi. Perkenalan lagi. Ini tuh udah jadi. Konsepnya udah ada. Kejadian luar biasanya gini. Tempat syutingan kan. Kita kan akhirnya pindah. Yang tadinya kita di Bandung. Akhirnya karena lain hal dan sebagainya. Ada yang di puncak. Gitu-gitu loh. Belum lagi kita mulai. Waktu season satu. Ingat ga? Zaman lagi covid-covidnya. Itu kalian syuting? Iya. Syuting. Engga dong. Engga dong. Engga gue di penjara dong. Jadi itu pertama kalinya. Industri kreatif tuh akhirnya dibuka. Dan akhirnya kita harus mengikuti beberapa. Beber produksi ya. Iya. Jadi gue. Jadi kita menyesuaikan itu. Gitu. Kalau misalnya. Beberapa kejadian. Cuma kejadian luar biasa aja lah itu. Ambil kaitan sama jadwalnya. Orangnya jadwalnya. Tara kayak. Berapa dia kapan pernah nganggur. Iya. Amin ya Allah. Amin. Jadwal-jadwal orang gitu-gitulah. Belum jadwal olahraganya. Bener. Lari dari sini ke Bandung. Bandung. Gukil. Belum jadwal kampanye. Nah itu dia. Iya kan. Bareng gue. Iya dong. Iya dong. Iya dong. Nah bedanya syuting film sama serius tau sih pak? Flow-nya apa? Lebih capek kah? Atau kejar tayang gitu enggak? Enggak. Kalau gue ngeliatnya. Kita kalau mau ngomongin film juga filmnya yang mana dulu gitu. Oh gitu iya. Ada film yang persiapannya pendek. Ada film yang persiapannya panjang. Iya. Terus kalau ini. Serius ini adalah. Orang-orangnya udah kenal. Kayak gue Tara, Tanta. Di luaran itu ya udah kenal. Dan di film kita pernah juga barengan. Sampai akhirnya disini lebih santai. Oh. Dan lebih. Ini tuh syutingnya jujur aja bersenang-senang banget. Lebih banget ya pak? Iya. Lu gak ada yang baca. Ya baca script tuh kita coba pas lagi. Ini scene-scene nya apa gitu. Jadi kita tau sebelum. Kita punya waktu reading selama 5 hari. Kita udah tau flow-nya seperti apa. Pas di set tuh kita cuma diingetin doang. Ini gini-gini ya. Sampai. Bang Ocha itu ngomong gue bakalan nge-cut. Kalau mereka udah kehabisan bahan aja. Keren. Oh anjir sampe begitu. Iya. Karena kita udah tau satu sama lain. Oke ini perannya siapa. Yang jadi bantalan siapa. Yang ngelempar apa jokes tipis. Kadang-kadang nih ya. Ada satu scene. Dimana. Adek-adek cuman. Si Raka. Itu mau nge-blackmail si Tobi. Disuruh sama si Ical. Sama Tanta nih. Nah. Yang rekam dia nih. Ngerekam pake handphone. Itu cuman. Ya Allah. Enggak. Itu kayak 0,3. Aduh saya bro. Kita buka. Nah kita bikin gini ya. Ceklek ceklek ceklek. Itu gue dari yang sadar sampe tidur. Enggak banget. Enggak banget. Enggak banget. Karena ada aja gitu pembahasannya. Berarti banyak improve nya ya. Dibebasin. Bener-bener dibebasin. Kalau gue tuh bukannya. Bukannya gak bukan. Wah lu gak pendalaman. Enggak. Bukan gitu. Soalnya anak teater sampe. Anjir. Bukan juga. Enggak lebih ke. Lebih ke. Ini tuh yang harus dibelain tuh. Suasananya harus tetep menyenangkan gitu loh. Gak boleh ada satu tiba-tiba ngerasa kayak gimana. Jadi kalau misal kita ke lokasi. Bayangin. Anak-anak ada yang kelar dari sore. Jam 5 sore tuh udah kelar tuh. Ada beberapa orang udah kelar. Shootingan kita masih sampe jam 1. Gak pulang mereka. Nongkrong. Nongkrong disitu. Saking menyenangkannya proses syutingnya. Iya kan. Si Stevie apa segala macem. Semuanya pada nongkrong disitu. Jadi. Ya seru. Ya disini tuh season. Kenapa bisa sampe season 3? Karena emang seseru itu. Masak. Masak bareng. Stevie tuh. Tukang masak di lokasi. Tukang masak. Iya. Pesen makanan gitu. Gue sih seneng-seneng aja. Karena yang lain kayak-kayak tuh ya. Ada juga lah. Seneng. Pesen makanan gitu kan. Dari dateng loh. Dari dateng duduk-dari orang. Dramar nih. Dramar. Senang. Gue sampe. Gue gak main drum lagi gue. Emang kayak nge acting. Siapa? Tapi. Iya nih. Pemotorik nonton kan. Tadi kan nonton juga. Tapi gak tabrakan gitu loh. Nah ya itu dia tuh. Kalau biasanya. Kalau improve tuh kan kita. Ingat langsung. Sama-sama nge jokes gitu. Sama-sama ngomong gitu. Kebantunya gara-gara multi-cam sih. Karena multi-cam. Oh. Kalau multi-cam. Jadi kan lo ngeditnya akan lebih gampang kan. Dan udah gitu selama. Koridor untuk. Lo mau improve juga. Ya tetep disitu. Karena. Iya iya iya. Biasanya kalau lo improve kan. Kalau lawan main lo gak asik kan. Iya iya iya. Apa yang mau di improve kan gitu lah. Lawan main lo gak asik gitu. Iya iya iya. Karena ini udah seru ya bisa. Kepanjangan sama. Terus temen-temen yang baru kayak misalnya. Yang baru. Eee. Destal. Destal Nino. Juga orangnya seru-seru aja. Cepet-cepet gabungnya. Jadi kayak. Gak pernah menemukan kesulitan lah. Ketika berproduksi. Beneran anjir. Kulingan. Beneran. Sabar 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 sabar. Gak enak gue. Iya 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 iya. Udah ada gue sambutnya. Udah ada gue sambutnya. Eh. Lalu sini aja nih. Ini bisa dihanterin. Yuk. Sama-sama. Silahkan. Ini aja di rumah. Adi. Baru dimasak. Tiap hari itu. Di akhirnya ada orang rumah dipuasa seneng kemis. Ini bukan. Bukan. Masak, ambil. Mampil, Mampil. Nah ini. Mantep banget emla. Ini panas nih. Balah-balah selalu. Sebagai orang baru. Terbaik, 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 terbaik. Terbaik, terbaik. Ini bukan tempe goreng ini mah. Apaan tuh? Sampai hoang. Heee. Apaan bang jelek. lucu itu berarti kayaknya akan ada yang keempat juga nih gak tau karena sesantai itu karena sudah seakrab itu semuanya katanya kita tanya dulu kerolehan hari ini katanya ada tadi yang bakalan yang keempat dan ada pemeran baru kerolehan hari ini katanya dari padang ya bisa ekni juga dia bisa katanya ini pemain padang ini dia pernah memainkan salah satu film yang luar biasa besarnya judulnya S.N ini film dari padang yang ada datuk-datuknya itu gak pake aktif bos satu-satunya yang fluent bahasa padang iya doang iya doang sampe dia ngajarin kita semua mbak akabah beneran berapa hari sucing hampir sebulan sucing gue ajarin semua kurang lu bahasanya liat film mbak gak tayang gara-gara gue sosokan disitu katanya emang beres mau bikin film lagi ya mau jadi aktor utama ya nanti ya iya ini kayak ini jangan dibongkar oh jangan dibongkar fighting fighting gue carin dong jadi opa masuk keren masih nomor 1 masih nomor 1 biasanya nonton SSMK iya gue juga gitu kayak kemarin tuh nonton Liverpool bapak pertama abis gue lanjut dulu ke suami-suami masa gini udah menang 1-0 tuh ya iya gitu sebelumnya lu sempet gue cek ke gelas-gelas kaca kan yoi nonton dulu ke situ bagus juga pokoknya semua yang ada di video itu tapi gue masih bayar tuh iya 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 padahal dikasih gratis oke mantap gue yang apa yang dikasih gue yang nganain manual mulu gue yang nganain lu keren gak sih gue kan cuma main di suami-suami masa gini gue semua yang ada di video kemarin tuh Liverpool kencana mau promosinya juga kan abis menang tuh ya abis menang selalu gue salah tuh hampir bisit-bisit lagi capek banget gue main makasih ya Tio betul betul makasih ya oke berarti mungkin ada juga yang belum nonton 1-2 nya ya jadi kalau mau nonton yang ketiga ya mendingan nonton dari 1-2 mendingan biar lebih relate dan kenapa sih orang harus nonton suami-suami masa gini tuh kenapa sih kenapa sih karena buat cowok-cowok ini tuh melambangkan kalian yang pengen bandel tapi gak bisa dan selalu kena batunya gitu jadi kayak aja bener lagi bener lagi bener lagi gitu jadi tuh kayak relatablenya tuh sangat amat apalagi gak cuman tentang masalah kenakalan laki-laki ya ini kan banyak banget nih kayak kalau untuk khususnya Tobi sama si Natasha tuh dia ketika ingin menikah karena mau menikah tuh banyak banget kan gak julukannya lah cobaannya tuh dramanya mulai dari keluarga lah betul gambaran pasangan suami-istri banget lah hubungan dewasa gitu kan berapa tahun lalu kita banyak disajikan sama hubungan muda menuju anak kuliah bercinta apa segala macem ini adalah hubungan suami-istri dan setelah itu orang kan kalau yang masih muda nyangka kalau suami-istri tuh wah happy ending enggak meni itu baru awal baru awal baru awal sebulan dua bulan ya lu enak di kamar abis itu bro bro nah di suami-suami masa kini tuh ngeliatin kalau misalnya ada bentuk yang temen sama temen masih tetep bisa akrab lu tetep bisa sahabatan terus dimana lu kalau misalnya punya masalah sama pasangan lu kan adalah sesuatu yang sangat sensitif ya lu bisa cerita sama temen lu nah di suami-suami masa kini tuh diliatin semuanya disini terutama di tiga jenis cowok yang selalu ada di hubungan yang istilahnya gak sempurna semuanya iya betul setuju wah tadinya punya istri tapi yang season pertama tuh mau digondol sama orang lain si Bima nih yang menarik si salam gembira iya iya harusnya ada disini harusnya ada disini ngehe tuh orang tuh nah itu terus yang keduanya masih tentang lika-liku tapi udah mulai ada ulan guritno juga ya apakah gue kesana atau kesini di karakter gue ya di season tiga ini udah ada jawaban lah seenggaknya nah kalau Tobi sendiri dari perjalanan pertama kedua ketiga masih mencari bahkan yang kedua nyaris haluannya belong nyaris ya hampir saya jadi korban PDD berminyak dong yang kedua tapi gak tante selalu pasangan yang juga berusaha pengen punya momongan gitu gitu ya jadi relate Marcel nikah sama yang lebih tua dan lebih mapan gitu-gitulah ini sudah tayang berapa episode? sekarang jalan lima express jalan kelima yang express oke teman-teman jangan lupa nonton suami-suami masa kini season tiga cuma di video betul sekali dan suami-suami ini habis umroh iya keren mantap masya Allah tadinya kalau ngeliatnya tuh hitam banget gitu enak yui gimana pengalaman umroh anda gimana? pengalaman umroh pertama kali luar biasa akhirnya gue tau kenapa alasannya orang tuh ingin kembali lagi ingin kembali lagi ingin kembali lagi karena banyak hal ya gak cuman spiritual aja kita ngerasa ketika dateng kesitu tuh ada sambutan yang berbeda ada yang ngerasa kayak belajar lebih belajar lebih lagi nih sama gue denger belajar lebih lagi kayak gue waktu was Nabawi waktu was di pasjid Nabawi memang keadaannya di waktu kemarin itu tuh panasnya tuh 4-3 lumayan 4-3 even di pas ketika lagi subuh tuh itu kayak masih hangat tapi maksudnya hangat tuh kayak sambutan hangat lebih hangat-hangat ini terlalu hangat ini terlalu hangat ibaratnya ini amit-amitnya tuh ya kayak lu blower tuh hair dryer kayak dikasih ke muka lu panas dong tapi lu gak bener-bener lu gak bener-bener apa ya gak ngeluh kayak lu kayak ya lu ngerasa happy aja gitu oke gue mau masuk dan disitu perasaannya gue nunggu-nunggu banget setiap azan jadi sebisa mungkin sebelum azan tuh sejam sebelumnya tuh gue dateng kesitu karena begitu lu masuk azannya bedanya iya ya kayak beda gitu itu soundnya bagus apa enggak gue gak tau mungkin karena kita jbl jbl bukan dong iya kalau di pesawat gue sini kan simpada dan maksudnya ademnya tuh emang karena pusat AC itu banyak terus bentuk apa namanya bangunannya dan lu ngebuat ngebuat kayak azan itu tuh kayak lu diazanin di kuping sebelah kanan lu bener-bener ngerasa deket banget sampai ada satu hal nih gue ke raudah wah tuh paling seru tuh paling seru beda kan pak iya udah pernah raudah udah tapi masih kecil jadi raudah tau juga tau tau itu apa raudah tuh kayak makam nah jadi antara makam sama mimbar jadi rumah taman surga sama mimbar itu tuh disebut taman surga jadi apapun yang kita doa disitu insyaallah nih di kobul lu doain gue gak sih gue kayaknya tipe dua ada semuanya mbak itu mudah-mudahan bukan itu gak spesifik mudah-mudahan temen-temen gue sehat kayak gitu kan gue bener-bener nama gue ringgo tanta sama aman nomor gue lo sebutin gak juga ngapain ringgo agus raman bersama keluarga bener kan ya maksudnya waktu gue tuh banyak disitu jadi dimana temen gue gak cuman gue sendiri doang bahkan kayak ya Allah mudah-mudahan saya keluarga saya bahkan temen-temen yang saya doakan mendapatkan rejeki untuk bisa hadir kesini setiap tahunnya karena itu tuh menurut gue lumayan nah udah nih yang seru nih jadi ngantri dong ya ngantri ustad gue bilang gini kan kita bisa apa namanya tauaf dulu kan maksudnya ngeliat dulu dari luar dari sisi luarnya untuk ngeliat si makam nabi sama mimbarnya jadi supaya lo tau nih oh disitu makamnya jadi gue tuh kayak manasik dulu oke manasik dulu ngeliat 16.40 dibilang kita harus ngumpul ada di tempat di satu tempat untuk kita masuk nantinya jadi masuk tuh satu-satu insyaallah ya bang anak gak janji kalau emang ini rejeki kita itu siapa sih manasim bespa bukan bespa ini bukan ya pemotong rumput kan suka dia cerita agama kali ya dia gak tau tadi sih mas kita lagi ngomongin pas Tara lagi cerita gitu jadi begitu dia bilang pokoknya 16.40 udah stand by sini kita masuk setelah masuk insyaallah nih kalau memang rejeki ente bisa sholat maghrib di dalam rodoh dapet tapi bos ya kan yang namanya 16.40 tuh kan masih lama banget kan kan ngantri masih ngantri ada beberapa pos-pos gitu jadi begitu masuk panas dong pak ngantri pas lagi ngantri ngantri kan gak di yang gak di luar pak jadi di dalam dulu lu di dalam adem tuh kok bisa di dalam lu ngantri rodoh karena kan emang rodoh kan di luarnya udah sepi kan gue 16.40 dan tahun gue tuh bukan mungkin eh bulan gue tuh mungkin bukan bulan-bulan yang orang padat ke sana karena kalau akhir tahun itu kan adem semua orang padat ke sana iya gue Februari makanya nah itu masih adem lagi adem banyak angin orang di luarnya masih ngantri seru sama jam segitu juga jam segitu juga nah gue tuh kemarin dibilangin pokoknya kita coba aja jadi posnya dari dalam itu jadi kalau kita masuk pak ngantri disini penuhin dulu saf yang sini penuhin dulu saf sini saf sini udah cabut saf sini dimasukin lagi baru kita tuh nah pas gue masuk pak gue cuma ngomong gini ngangnya Allah kalau emang rejeki yang rusul tolong bawa saya ke depan mimbar jadi temen gue udah ngomong gini kita pake strategi ya strateginya apa jadi kalau diusur sama askar sujud aja anjir sama iya kan sujud aja sujud aja karena gak akan diusir karena lagi sholat cuma 10 sama 15 menit karena semua pengen datang ke situ gue masih belum paham karena belum tau bayangannya maksudnya itu satu tempat dia gak gede segede masjid lah semua orang rebutan sholat disitu iya sholat sunnah lah disitu gitu kadang ya kalau dapet asar ya alhamdulillah kalau dapet maghrib ya alhamdulillah banget gitu nah karena ngantri semua orang pengen kesitu masuk itu paling cuma 15 menit terus udah disitu keluar dari rodoh itu nah posisinya kalau gue masuk gue masuk tuh ujung ujung kalau lo inget begitu masuk ujung tuh ada Al-Quran Al-Quran tuh nah gue disitu karena kelihatan semua orang pada ngincar di tengah pengen deket imam sama mimbar terus gue udah deh kita disitu aja kita doa nah tiba-tiba udah itu 15 30 orang udah mulai diusir-usir ini gue udah ngeliat gue udah selesai sholat sunnah terus gue cuman berdoa doang yaudah gue berdoa tapi disitu gue cuman berdoa kalau memang hamba boleh disini izinkan hamba lebih lama disini itu depan gue diusir gue gini aja dia alhamdulillah ini kalau gue diusir ya Allah udah gue berdiri teman gue disitu tanya padahal berdua gue bilang karena gue gak mau sujud karena gini gue tidak mau membohongi kalau memang bukan rejeki bukan rejeki yaudahlah berarti lo gak sujud waktu itu enggak gue jadi begini aja dan tidak diusit tidak diusit mungkin muka gue lebih lebih ini lo gak bilang artis-artis gue berdoa nah tiba-tiba ada satu orang manggil haji ya haji udah ngeliat ditunjuk yaudah berdiri ayo-ayo gue udah manggil maghrib ayo-ayo gue udah mau belok nih temen gue bilang kenapa lo belok ini maghrib wah dapet sholat dapet sholat akhirnya gue gak tau kenapa ini gue jalan mbak jalan ada atasan gitu kan tuh gue lewati bawah itu tuh karena gue pengeliat wah mimbar tuh depan mimbar ah ternyata sehari sebelumnya gue pengen gue bilang gini ini suara azar nya bagus banget yang azar dimana sih di atas persis di atas gue ada videonya gue gue sampe ya Allah ini kita temen-temen gue nanti videonya kasih terus langsung diputar dong yang di edit ya Allah Al-Fatihah 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 gue minta maaf atas semua segala dosa meminta apa namanya diberikan iman dan takwa lagi kesehatan dan juga keluarga gue yang paling penting adalah istri, anak-anak, keluarga inti lah supaya gimana caranya gue sebagai memimpin keluarga tuh bisa memimpin mereka untuk lebih beriman dan beriman gue pengen kesitu lagi sih, waktu itu gue ke Turki dulu, Kappadocia it's my dream mas ini seru banget di atas itu tuh? bukan siapa tau ya kan siapa tau lu kan punya bener-bener ada apa namanya gue balon-balonnya itu lah yang ada di karpet di atas gitu jadi ini ada yang alat di atas beset aja beset aja beset aja kalau Pak Riko istrinya mau ulang tahun nih hadiahnya katanya udah? hadiahnya katanya mau anak cewek iii, belum tau sebenernya hadiahnya dia minta printer sih kenapa printer sih? buat cetak invoisa ini pinta printernya mana Pak? anol serius printer kayak di anak desain lah dulunya anak di cafe terus dia ulang tahunnya mau apa gitu kayak printer boleh gitu gue pengen punchline loh itu tadi baru saja ini memang printer ini memang mintanya printer itu karya ya iya, bini gue tuh suka aneh-aneh jaman kapan minta jemuran di ulang tahunnya gitu yang sekarang mintanya printer anol gitu udah dibeli? belum karena gue gak tau printer gue gak tau apa-apa tentang printer anol yang bagus yang mana gak tau terus gue ya kamu maunya yang mana? aku juga gak tau lagi lu kalo gak tau kenapa mau? gitu dia cuma pengen nyetak gede gitu loh kirain hadiahnya anak mau nambah lagi Pak? ini di print aja di print aja anaknya satu lagi satu-satu ya kayak mana lo pilih kayak pop collection bar-bar-bar gitu kayak mana kayak gimana kayaknya kalo sementara ini dua dulu aja karena Ayudi masih terpasang jadi belum ada rencana copot gak ada jadi gue dua aja sama nih kasus sama Bang Pres dua juga cowok dua juga cowok cowok juga sempet galau gue pengen punya anak cewek kamu pengen tadinya? tadinya tapi makin kesini ngeliat anak gue wow gitu ya cowok terbang-terbang dia di atas lagi tiar 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 gitu gue takutnya kan katanya ada program gitu bisa jadi anak cewek kita bikin cuman kan ya tergantung dari Allah ya kalo seandainya dia harus cowok lagi gimana? 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 enggak 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 kan lu cuman cukup lah cukup lah kalo emang pengen banget gue tuker sama anak Tara paling memang pengen ke rumah kan yang kedua lucu juga deh boleh gue tuker oke bak silahkan saya tau kan lucu lucu gue sampe pembayaran sekolah semuanya iya iya emm anak gue kebetulan ngincir pengen di sekolahan anak lu juga oke gimana pak sekolah pak? gimana? semuanya lah kalo bisa lah gimana pak sekolah anak pak? gue sekolah di lemak bulus ada yang namanya cikal ya sama banget lu gila sih ya makanya gue podcast terus nih loh anaknya sama hari ini gue tadi di noise 2 episode ini 1 episode malam ada lagi ketanya ya sikat aja sadik siapa lagi nonton? anak satu sekolah sikal dua duanya beda lokasi beda lokasi gue di setu oh di setu? karena kejauhan pak kalo gue kesitu udah gue di setu tapi anda memilih yang benar iya gue gak ngerti gue suka sama SD kan? SD? gue SD? lu udah masa SD? gue baru TK baru tahun depan SD cobain SD besok gue udah bayar DP nya gue udah bayar DP nya gue juga udah lagi sih nuga baru gue bayar tuh nuga tuh berarti yang gede kelas udah SD kelas 2 SD udah SD besok tahun depan SD dia mantep loh yoi bro mantap ada lagi yang mau promo video silahkan disini gak apa-apa kita dapet suplikan yang banyak sekali Makanya mau nambah lagi Tepi? nambah lah dia sebenernya pengen pengen banget cuman gue sekarang udah berapa pak? gue berdua nambah lagi nih rencana? tergantung cikal semua cikal semua cikal semua tergantung pabrik pabrik tuh gue maksudnya gue membebaskan istri gue juga gue tidak ayo kita harus ini segala macem gak kan? kembali lagi yang hamil yang segala macem tuh kan iya kan? kalo masih menikmati yang kedua gue juga masih menikmati kaima yang masih kecil gitu masih banyak hal kaima tuh anak ayah banget jadi apa-apa lu ayah 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 jadi yaudah gue lagi menikmati itu kalaupun nantinya tiba-tiba ada yang bocor alhamdulillah kalo gak ada ya kalo jebol juga aku juga akan syukur-syukurin aja ini spiral juga atau apa? enggak ya jebol itu mah jebol itu mah ya gua keluar aja bos jebol bro shooting 3 hari libido kenceng iya tapi ternyata gak semudah itu kan kalo gue sekarang kita tau deh buat ngedapetin itu buat ngedapetin itu tuh kan sebenernya kebalik lagi sih kita yang namanya rezeki kita kita gak pernah tau nih gue yang kedua aja itu tuh setelah liburan sama ringgo jadi awalnya mau program mau program gue pengen program udah kembar aja deh gue bilang gitu cowok cewek yang penting pengennya cowok cewek gitu bisa gitu ya pak program gitu ya? bisa oke nah abis itu dokternya bilang udah mendingan liburan aja dulu kalian mau liburan kan iya nah balik liburan bini gue hamil ah alhamdulillah cewek lagi cewek lagi cewek lagi gue cowok dua-duanya gue cowok juga dua-duanya tadi cewek satu cewek satu oke kapan mau nambah? baru setahun iya baru setahun paling mantep tuh emang jaraknya berapa sih pak? eh gak ada gak ada ukurannya tapi pagi gue nge-planning gak? maksudnya kita akan nambah lagi setelah anak pertama tuh umur? iya gue tadinya emang ya antara tiga atau empat tahun pengennya kenapa memutusinnya? eh pas pokoknya pas udah tiga tahun bini gue sempet keguguran di jeda dua tahun kalo itu kebobolan eh tapi pas udah umur tiga kita memutuskan udah gak pake lagi spiral kayudinya jadinya kapanpun dapet ya dapet aja gitu emang pengen aja emang pengen aja kayak gitu seru tuh kayak gitu jadi itu juga rencana itu tuh beda tiga tahun apa empat tahun kebobolan juga kebobolan dan aku masih inget itu di malam apa itu aku waktu itu lagi hardcore kali lah kerasa 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 tuh jadi kayaknya nih bro jadi itu dia itu dia tuh duga duga mantep sadiq mau berapa jarak air rencana? kalo lo kata istriku sih katanya jaraknya enaknya 4 tahun 4 tahunan terserah sih itu sebenernya sih tergantung aja sih tergantung aja sebenernya tergantung aja sih aman gak kalo suami-suami masa kini lanjut sampe 5 tapi gue selalu percaya maksudnya anak tuh punya rezekinya sendiri gitu iya 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 karena dulu kayak waktu waktu muda lo kerja sekeras mungkin kayak pencapaiannya kayaknya gitu gitu iya 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 tiba-tiba pas udah punya anak lo gak kerja yang gimana tapi tercukupi aja gitu itu juga dan itu kan bingung gitu dari mana ya gitu kayak bingung mungkin gini gue akhirnya baru-baru gak tau ya gue kemarin tuh kerasain gini kita kan kerja tuh sebenernya emang buat keluarga intinya adalah ketika kita kerja untuk keluarga dan keluarga happy misalnya anak lo nih aku pengen pergi ke Jepang ini kejadian tahun lalu ya bak itu tuh jadi anak gue Kalea aku mau ke Jepang dong ayah aku mau ke Jepang yaudah Kalea berdoa ya 2023 di awal tahun dia udah ngomong gitu dia cuman berdoa aja tuh kita udah nyiapin tabungan untuk gimana caranya gak ganggu semuanya tapi akhir tahun di ulang tahunnya Kalea kita bisa pergi gitu untuk ngarain ulang tahun belum nyampe ke ulang tahunnya Kalea tiba-tiba dapet rejeki gue keluarga Baba ama Dito kita pergi ke Jepang ke Jepang samuanya oh iya iya kerjaan kerjaan yang kalian camper fan gitu bukan itu bukan itu yang di New Zealand oh New Zealand ih seru banget nuga 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 kamu doa juga dong semoga kita ke Jamaika heheheheh temuk berapa pastapara kenapa jadi ke Jamaika apa Pak gitu itu sih seru ya di luar film akrab banget ya dia baru main ke rumah gue kemarin kadang-kadang gue gak ke rumah dia dia ke rumah gue gitu bini gue sama bini dia juga ya masih sering ngobrol gue malah lebih sering telepon sama bininya dia nih daripada dia nih heheheheh karena telepon dia kadang-kadang gak diangkat anjir kalau telepon bininya pasti ngangkat heheheheh kayak gitu kan awal lagi udah gitu dari sebelah gue kayak sudah ya gue telepon nih awalnya ya gue telepon kamu kan heheheheh ternyata emang ya karena kadang-kadang kalau telepon ke gue tuh gak pernah gue angkat kadang-kadang udah gitu pas mau gue telepon gue lupa kayak tadi tuh kan dia bilang lu bukan katanya mau telepon balik oh iya lupa Bapak bininya biasanya kalau nyetanin liburan tuh enaknya emang bininya karena bininya kalau ngomong udah iya dia pasti ikut iya gitu oke urban gue sama dia urban orang bandung ini Sunda-Sundaan heheheheh kalau pendidikan gimana kalian berdua melihat anak buat ke anak tuh bagaimana? gue sih percaya sama bini gue sih ehh sama-sama-sama gini gue bukan dari orang yang gue gak punya nilai akademis yang bagus gue bukan orang yang berprestasi gue bukan orang dari keluarga yang sempurna ngerti gak lu? sedangkan gue melihat bini gue tuh dateng dari keluarga yang sangat baik baik aja terus keluarganya enak sekali hubungannya erat dan gue percaya bini gue tuh gue kalau gak ada bini gue keluarga gue gak seru aja kalau bini gue tuh yang warnain sama bentuk anak gue gue biarin bini gue deh kenapa? karena gini kayak kemaren aja ini baru kejadian 2 hari lalu eh Jumat deh aku udah aturin ya aku udah tanya sama manajer kamu jadwal kosong kita ke anyer ah anyer? gue kayak udah 20 tahun gak ke anyer gitu gak anyer pokoknya aku mau kasih anak kamu tuh lagi suka dikasih surprise aku mau kasih surprise jadi dia gak tau abis pulang sekolah kita langsung culik aja langsung bawa kesana aku udah bawa baju ganti ngapain sih? gitu ternyata beneran ke anyer lagi ke anyer? terakhir tuh slang akhirnya anyer sebelum Maret abis itu dibawa anak gue yaudah setidur segala macem karena dia suka pantai nah bini gue tuh punya sesuatu yang sederhana yang seperti itu punya dunia sendiri sama anak kayak misalnya dunia menyenangkan apa segala macem gue tuh percaya gitu bini gue sedangkan gue tuh kelules kadang-kadang harus gimana ya? sama pak gue tuh kadang bingung gue ya kita bukan dari bukan apa ya generasi sebelumnya tuh selalu orang tua ngeliat kesuksesan anak tuh sekolah yang pintar dapet kerja yang bagus lo sukses gitu kan nah tapi ngisinya tuh gimana ya? gitu loh nah gue ngeliat kapasitas bini gue tuh bisa kayak nemenin dia belajarnya gimana terus cara ngajak seru anak tuh gimana gitu tuh bini gue semua bini gue tuh kayak punya banyak momen sama bokapnya bokapnya dulu pelukis jadi kalo misalnya sore-sore diajak ke pantai antoni belangko antoni belangko antoni belangko diajak ke pantai gitu terus bokapnya ngelukis anaknya main di pasir gitu loh jadi kayak kehidupan yang gue gak punya tapi itu memori yang akan kuat terekam banget sama anak gitu nah itu dia tuh nah itu selalu bini gue jadi gue kayak ya gue juga gitu lagi gak pernah dibawa-bawa sama bokap waktu itu kemana ke pantai gitu gue gak pernah liburan kayak maksudnya lu liburan keluarga ada beberapa gitu? gak ada ke rumah nenek aja paling itu? iya iya di hari-hari tertentu biasa hari iya udah ke rumah nenek aja biasanya ke pantai gak pernah gak pernah jadi gue tuh bingung bahwa anak tuh kayak gimana harus kalo lu gimana? kalo gue justru kebalikannya gue sama Gia tuh kerja sama gimana caranya kita bikin keluarga ini tuh ya menyenangkan ya karena gue bilang sama Gia gue keluarganya juga gue sama bukan keluarga yang sempurna gimana caranya gue banyak belajar sama keluarganya Gia yang keluarga cemara gitu ya semuanya tuh ngobrol semuanya tuh kayaknya intens lah intens apa-apa harus ngomong gue akhirnya belajar dari Gia setiap kali nganterin si Kalea itu yuk kita belajar ngobrol karena gue di mobil tuh dulu bokap gue gak pernah ngobrol jadi akhirnya gue belajar ngobrol dengan gue harus bercerita dulu sampe dia mulai bercerita sampe akhirnya gue punya peraturan sama Gia gini kita bikin peraturan ya mungkin dalam satu bulan ada waktunya kita ngedate berdua ada yang kita ngedate sama anak masing-masing jadi misalnya gue sama anak pertama lo sama anak kedua ya iya iya nah begitu juga sebaliknya supaya apa supaya mereka punya core memori lagi nih kalo gue punya bonding sama keluarga sama bokap sama nyokap kayak kemari gue bilang sama dia lu gak pernah ngomor sama bokap lo? gue kode gitu lah kiu ini paling mentok bapak-bapak nih ditiru mobil sekolah gimana ya gitu aja, oh rajin-rajin ya udah abis itu, ternyata telepon terus gue kayak dan sampe gue ngomong ke adik gue dan itu terjadi gitu sama adik gue sampe gue waktu itu pernah nyatuin kakak gue sama adik gue tau gak sih yang kita jarang punya tuh adalah komunikasi sampe di Bali tuh ketika setiap kali gue liburan dan sama kakak gue itu tuh ada satu hari yang kita cuman boleh di vila, ngobrol gitu bak, sampe bikin rapat setiap tahunnya supaya kita tau, goals lu apa tahun ini, tahun depan apa goalsnya apa yang kurang di tahun ini, itu tuh karena kita gak punya kita tuh bukan gak punya, jadinya karena dari kecil gak dikasih komunikasi segala macem, jadi sendiri-sendiri aja begitu udah gede, ya gue tuh kayak kalo sekarang ngeliat kayak, anjir akhirnya gue punya keluarga yang kayak di film-film nih yang gitu-gitu tuh kayak diklan-iklan margarin nih keluarga gue nih, iya gur iya gur iya juga gitu nih iya, enak sih iya, tinggal, anjir tinggal pas pulang ikan Indomie ramadhan tuh iya, bener iya, juara ke Sakinah iya, gue pulang, ayah aku juara satu iya, iya, iya iya, iya, iya iya, 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 iya gue punya keluarga kayak diklan-klan baru sekarang jadi gue kayak, waduh berkat siapa, berkat bini gue iya, iya, gue setuju mungkin Indonesia tuh negara fatherless tertinggi loh iya, lumayan, lumayan dan contohnya nih, bokap-bokap Patara Bang Pras, yang tadi kan cerita jalan-jalan tapi gue selalu menilai nih, gue gak nyalain sepenuhnya kayak bokap gue tuh udah jauh lebih mending dibandingin bokapnya selalu ada generasi yang terperbaikinya gitu loh bener, setuju berarti itu adalah traumatik dari sebelumnya sebenarnya iya, kalau bokap lo bentukannya kayak gitu lo liat lagi, dia ke sebelumnya kayak gimana dia apakah lebih dicuekin lagi hidup di jaman penjajahan misalnya iya, 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 setuju yang gue denger bokap gue lagi dikejar-kejar Belanda tuh dulu keluarganya, sampe masuk-masuk hutan iya, anak banyak bener, karena ayah abang tuh sadiq bapaknya tentara sadiq jarang pulang, sekali pulang ya dia cuma ngerokok aja di depan mikirin keluarganya iya, gimana ini keluarganya ada anak lima gitu, gimana ini ngomongin jaman dulu ya jaman dulu tuh sulit kan cari uang tuh susah gitu loh gak setiap rumah ada TV loh gitu, tubuh yang punya kendaraan motor jadi kita tidak bisa menyalahkan juga gak bisa nyalahin, jamannya emang udah beda gitu, ya ya itu juga buat temen-temen yang punya anak dan istri keluarga ya pinter-pinter lah kalian jangan lupa juga nonton suami-suami masa kini season 3 ini temen-temen sudah di episode yang kelima ya ya karena ada 8 episode kalian tungguin aja dan sekarang masih nomor 1 di video ya gue ya gitu, ya gitu, ya gitu ya gitu lo laki-laki ini merasa laki-laki berarti series lain promonya gitu loh nomor 2 gak disebut ini disebut nih tapi suami-suami yang di karakter ini bisa jadi contoh untuk suami-suami di luar sana gak sih? sebenarnya bukan contoh gambaran aja gambaran dimana kalau lu keluarga lu apa ya, lu dengan pasangan ke arah yang salah itu karena memang ada sesuatu yang salah, gitu nah di gambaran suami-suami masa kini itu nyata terpampang kalau misalnya, memang ada yang salah dengan mereka ini gitu loh, jadi kalau suatu hari ketemu problem yang sama, problem yang sama lu berkacalah sama itu, semuanya pengen kita berharap penonton juga semuanya baik-baik aja dong, gitu loh cuman ini adalah sesuatu, banyaklah fantasi-fantasi, cowok-cowok lah fantasi cowok-cowok ketika kita udah nikah, ada yang, kalau gue kan nongkrom mulu di rumah, gak pernah kemana-mana kadang-kadang, ada gak kok kepikiran pengen main kayak zaman dulu, ya kepikiran, tapi kalau kepengenan, enggak nah di film ini tuh semuanya lu gak perlu melakukannya itu terjadi di film ini, lu lihat semuanya apa yang terjadi kalau suami-suami tetap menggila seperti masa mudanya, gitu oke, seru, seru, saya bisa seru banget buat hari ini terima kasih masih ngeroll terus masih dong santai dimana gue jarang podcast ya? emang malas? emang malas? ini jarang, ini tuh bener-bener gue kemas lagi, emang bisa Ringo mau gitu? ini emang bagus bagus waktu itu tim gue yang ngabarin, ini Ringo Ringo mana anjir? Ringo aktor? serius mau, mana ada gue mau, mau, mau emang gak pernah diundang aja? nah, kebetulan disini ada program baru nah, kita mau ini ada set kita, titik kumpul namanya ini gue nonton banget sama anak timur si Abdur iya, ngobrol-ngobrol oblong gue gak pernah ketemu Abdur gue pengen banget tuh bisa kenal Abdur Arshad iya kumpul mbak, ini obrolan ibarat kata lu dicampur sama Tanta Ginting ada isinya ada isinya mencuri selalu cinta Papua kakak selalu cinta Papua sudah itu sudah selalu cinta Papua kakak oke sama kakak pribadi itu di Papua banyak sekali saya juga, saya ke Papua terakhir itu ke Freeport saya senang sekali main sama anak-anak disitu juga pegunungan, mantap, gitu mamat aja yang aku nakut-nakutin oh jangan keluar-keluar malam kok terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi terima kasih minggu depan bye kejar, kejar setoranmu kejar, lakukan dengan bahagia penuh tawa semoga telahmu mendapatkan tuanya kabur terima kasih minggu depan terima kasih minggu depan kap terima kasih minggu depan